Kita akan melanjutkan part selanjutnya dari film Dong Hua yang berjudul Battletroke The Heaven Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya Melanjutkan dari cerita sebelumnya Setelah sekitar satu batang dupa melesat Sosok Xiaoyan perlahan-lahan berhenti Ketika dia melihat pemandangan di depannya Pupil matanya sedikit menyusut Pemandangan di depannya adalah dunia yang runtuh Dunia itu berubah menjadi asap dan debu yang terus menghilang ke dalam kehampaan Dengan mengikuti tatapannya Dia bisa menilai bahwa dunia ini menghilang karena sungai waktu yang panjang Pada kecepatan ini Xiaoyan khawatir tidak perlu waktu bertahun-tahun sebelum menyebar ke samudera ungu Seluruh 33 dunia akan berubah sepenuhnya menjadi kehampaan yang seolah-olah tidak pernah ada Segera sayap Xiaoyan bergetar dan dia meninggalkan tempat ini Mungkinkah dia ingin pergi ke arah selatan? Gumam Chouking menatap sosok Xiaoyan yang tengah melesat kencang 33 dunia sendiri tidak besar Dengan bantuan sayap dewa Xiaoyan Dia mampu mencapai arah selatan dengan waktu setengah hari Dia benar-benar berani pergi ke arah selatan Awalnya aku berencana untuk memprovokasi binatang iblis abadi agar datang ke utara Namun tanpa diduga orang itu justru secara inisiatif mengatarkan nyawanya sendiri Gumam Chouking sambil memegang dagunya Total ada 4 dewi perang di seluruh dunia 33 ini Dua lainnya sudah dikalahkan olehnya Dan masih ada dua dewi perang sayap putih dan sayap emas Hanya saja aku tidak menyangka Bahwa dewi perang sayap putih dan sayap emas sudah menghilang bersama runtuhnya dunia Kalau tidak dengan kekuatan keduanya Aku pikir tidak akan sulit untuk mencabik-cabik reinkarnasi susang Gumam Chouking kembali Xiaoyan tidak tahu bahwa sebenarnya ada 4 dewi perang di dunia ini Setelah dia mengalahkan dua lainnya masih ada dua yang tersisa Namun dari apa yang dikatakan Chouking Kedua dewi perang tersebut menghilang bersama dunia yang runtuh Pada saat ini Xiaoyan terus menuju ke wilayah selatan Dia ingat bahwa penggali kubur Suhong pernah mengatakan bahwa ada binatang iblis abadi di wilayah selatan Dan dia tidak tahu seberapa kuat makhluk itu Namun justru karena inilah Xiaoyan ingin menemukannya Dengan situasinya saat ini dia membutuhkan pertarungan sengit untuk menekan gejolak di merdiannya Kalau tidak begitu fondasi doki di merdiannya mencapai batas kegelisahan Maka bintang-bintang di merdiannya akan runtuh Begitu itu terjadi maka kekuatannya akan anjlok secara dramatis Pada saat ini sosok Xiaoyan sudah berhenti di udara Ini adalah wilayah selatan Dunia disini tampak sangat suram Dimana langit serta bumi semuanya berwarna abu-abu Sampai di kabut kelabu ini Xiaoyan melihat sosok besar berjalan dengan langkah berat Mata Xiaoyan tiba-tiba menyipit melihat binatang iblis di tingkat ini Seperti yang dikatakan Suhong Jika Xiaoyan tidak waspada Mungkin dia langsung menjadi jiwa yang mati di mulut binatang itu Xiaoyan mengertakan giginya Sekarang dia sepertinya tidak punya pilihan selain harus memprovokasi keberadaan semacam ini Hanya dengan pertempuran sengitlah dia dapat menghilangkan energi kekerasan di dalam tubuhnya Maaf aku harus mengganggu senior Ucap Xiaoyan sambil tersenyum kecut Setelah berbicara tubuhnya bergerak dan Doki Agung melonjak tanpa ditahan Segera dia menyerang binatang iblis abadi tanpa keraguan Serangan Xiaoyan mendarat di tubuhnya yang besar dan menciptakan suara dentuman keras Setelah serangan itu berhenti Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya Sepasang mata ungu itu menatap Xiaoyan dengan acu tak acu Dan tidak ada emosi yang terlihat di matanya Binatang iblis abadi tiba-tiba membuka mulutnya Seberkas cahaya biru langsung melonjak ke arah Xiaoyan Kecepatannya sangat cepat Namun Xiaoyan juga mengelak dengan cepat Tetapi bahkan dengan kecepatannya dia masih terpengaruh Melihat sinar cahaya biru ini Xiaoyan langsung menyadari bahwa serangan sinar cahaya biru sama persis yang menyerang dia di utara Jadi kamu lah pelakunya Ucap Xiaoyan dengan ekspresi marah di wajahnya Tentu saja Xiaoyan tidak tahu bahwa faktanya binatang iblis abadi bermaksud menyerang Cao King Hanya saja Cao King dengan sengaja mengubah arah serangannya menuju Xiaoyan Pada saat ini Cao King yang berada di wilayah timur sangat gembira Sepertinya semua rencananya berjalan sangat baik Kamu orang tua yang kejam Ucap Luotian dengan marah Cao King tiba-tiba merasa tidak berdaya Luotian selalu memarahinya Tidak apa-apa marahlah jika kamu ingin marah Hal ini bisa kuanggap sebagai perjuangan seorang guru demi muridnya Di masa depan kamu akan memahami niat baik guru Sedangkan untuk orang itu dia tidak ada hubungannya denganku Dialah yang berinisiatif untuk memprovokasi binatang iblis abadi Xiaoyan Ucap Cao King Penghinaan yang diucapkan oleh Luotian tidak membuatnya marah Sebaliknya membuat Cao King bahagia Dengan kekuatannya sekarang Jelas tidak mungkin untuk menyainginya binatang iblis abadi Batasan itu dapat bersaing melawan binatang iblis abadi Paling-paling hanya setengah batang dupa Setelah itu dia mungkin akan menjadi bubur Gumam Cao King Luotian melihat ke arah cahaya di tengah layar Dan matanya sedikit menyusut Bahkan jika Xiaoyan memiliki warisan tubuh susang Tetapi seperti yang dikatakan Cao King Dia tidak akan bisa bertahan lebih dari setengah batang dupa Sementara itu di medan pertempuran saat ini Binatang iblis abadi terus membuka mulutnya untuk menyerang Xiaoyan Sinar cahaya biru yang keluar dari mulutnya penuh dengan kekuatan penghancur Jika itu benar-benar mengenai Xiaoyan Bahkan dengan kekuatan fisiknya yang kuat Dia mungkin akan terbunuh dalam satu serangan Untungnya Xiaoyan memiliki sayap dewa yang ada di punggungnya Jadi tidak ada keraguan dalam hal kecepatannya untuk menghindar Sejauh yang aku tahu Xiaoyan memiliki banyak kemampuan Dan juga merupakan eksistensi yang unik diantara banyak binatang iblis Kekuatannya bukanlah tubuh fisiknya Tetapi langsung menggunakan sumber energinya untuk melepaskan serangan yang kuat Ucap Cao Qing mencubi dagunya sambil berpikir Menatap cahaya guntur yang berkedip-kedip di tanduk binatang iblis abadi Cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dan menyelimuti Xiaoyan Xiaoyan mengelak dengan sangat cepat Tetapi kecepatan cahaya guntur terlalu cepat sehingga masih sulit untuk menghindari guntur-guntur itu Hingga pada akhirnya suara menggelegar terdengar Dan guntur itu mendarat di tubuh Xiaoyan Xiaoyan tiba-tiba merasa lumpuh sesaat Dan tubuhnya langsung berhenti bergerak di udara Pada saat yang sama Binatang iblis Xiaoju membuka mulutnya Sinar biru itu memadat dengan kecepatan yang dapat dilihat oleh mata telanjang Sepertinya tujuan Xiaoju untuk langsung membunuh Xiaoyan Dia tidak menunjukkan belas kasihan dan sepertinya tidak memiliki perasaan kasihan sama sekali Lagi pula Xiaoyan yang mengambil inisiatif untuk menyerangnya Jadi wajar saja jika binatang iblis abadi memiliki niat untuk membunuhnya Pada saat ini guntur biru yang tak terhitung jumlahnya Menutupi ruang sekitarnya hampir seketika Nyala api meletus dari tubuh Xiaoyan dan membakar energi yang menguncinya Setelah mendapatkan kebebasannya kembali Xiaoyan mundur ke belakang dengan sangat cepat Sekarang Xiaoyan hanya bisa menghindari serangan binatang iblis abadi dengan kecepatan penuh Tetapi di mata binatang iblis abadi ini Xiaoyan hanyalah belalang yang melompat-lompat Meskipun kecepatan Xiaoyan sangat cepat Dia tidak bisa sepenuhnya menghindari semua serangan dari binatang iblis abadi Saat ini Xiaoyan benar-benar bisa merasakan bahwa binatang iblis abadi bisa melenyapkannya Sambil menghindar Xiaoyan membiarkan serangan binatang iblis abadi menyerang tubuhnya secara sengaja ataupun tidak sengaja Saat jumlah besar energi keras dilepaskan dan melukai tubuh Xiaoyan Tampaknya energi kekerasan yang gelisah di tubuhnya dapat ditekan Hahaha 360 juta Gumam Xiaoyan merasakan fondasi dokinya Tepat ketika Xiaoyan masih menstabilkan energi kekerasan Tiba-tiba saja binatang iblis abadi melakukan serangan kejutan Xiaoyan yang tidak sempat bereaksi langsung terlempar ratusan kaki jauhnya Tampaknya ini adalah peringatan yang diberikan kepada Xiaoyan oleh binatang iblis abadi Jika Xiaoyan berani mendekat ke arah teritorinya Dia akan langsung dimusnahkan Sosok Xiaoyan berhenti Dan dia juga memahami kesenjangan antara kekuatannya sendiri dengan binatang iblis abadi ini Meskipun Xiaoyan bisa mengalahkan Dewi Perang Tetapi jiwa mereka sudah menghilang dan hanya menyisakan memori masa lalu di tubuhnya Sedangkan untuk binatang iblis abadi ini Sepertinya sangat berbeda Dia telah mempertahankan vitalitasnya selama bertahun-tahun Ketika Xiaoyan termenung Sebuah suara yang sudah lama tidak muncul tiba-tiba terdengar di benak Xiaoyan Kamu bisa membawanya ke dalam pagoda emas Ucap suara itu yang ternyata adalah san lau Memasukkannya ke pagoda emas Bisakah pagoda emas membawa makhluk dari tempat ini? Tanya Xiaoyan Binatang iblis abadi telah melampaui waktu dan menjadi monster dari reruntuhan Lantai 12 pagoda emas yang disebut Ling Su Dapat menampung makhluk dari dunia reruntuhan Ucap san lau Ling Su Kalau begitu apakah Jiu Ying juga bisa ditempatkan di pagoda emas? Tanya Xiaoyan lagi Seharusnya itu bisa dilakukan Tapi ada resiko yang harus ditanggung Masih ada kesenjangan antara binatang iblis abadi dan Jiu Ying Ucap san lau Jadi aku masih bisa memasukkannya ke dalam Ling Su itu? Tanya Xiaoyan Ya, kamu bisa mencobanya Tapi itu sedikit merepotkan Ucap san lau Bagaimana jika itu tidak berhasil? Xiaoyan bertanya lagi Dia akan langsung dianturkan oleh Ling Su Ucap san lau Xiaoyan tersenyum kecut ketika mendengar kata-kata itu Dia berpikir bahwa harga untuk mencoba ini akan sedikit terlalu tinggi Setelah aku menempatkan mereka di Ling Su Apakah aku dapat mengambilnya kembali? Tanya Xiaoyan Ya, tetapi tanpa persetujuan dari dunia sensi Mereka tidak dapat meninggalkan Ling Su untuk waktu yang lama Ucap san lau Lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan persetujuan dari dunia sensi? Tanya Xiaoyan lagi Yuying bukanlah makhluk dari dunia sensi Dan ini mungkin alasan mengapa dia tidak bisa kembali ke dunia sensi Ketika kamu cukup kuat Kamu akan menjadi putra sensi Hanya dengan begitu kamu bisa memutuskan apakah mereka bisa menjadi makhluk sensi atau tidak Ucap san lau Xiaoyan tersenyum masam ketika mendengar kata-kata itu Setidaknya untuk sekarang sepertinya terlalu jauh untuk menjadi putra sensi Masih jauh dari ranah kabarien kaisar Dan dia tidak tahu kapan dia bisa menjadi putra sensi Xiaoyan juga melihat bahwa 33 dunia menghilang seiring berjalannya waktu Dan semua yang ada di sini pada akhirnya akan menghilang Tapi masalah utama Xiaoyan saat ini adalah Dia menstabilkan fondasi doki di merdiannya Sekarang yang bisa dia lakukan Hanya terus memprovokasi binatang iblis abadi itu Namun sebelum Xiaoyan bergerak lagi Tiba-tiba saja sebuah suara serak terdengar Junior Jika kamu masih berani datang ke sini Jangan salahkan aku karena kejam Ucap binatang iblis abadi Xiaoyan sedikit terkejut Dia tidak tahu bahwa binatang iblis abadi juga bisa berbicara Senior Bisakah kamu membantuku? Ucap Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya Sekarang Xiaoyan tidak berdaya dalam situasi ini Meskipun binatang iblis abadi sangat kuat Akan tetapi Xiaoyan juga membutuhkan serangan yang kuat Tidak Ucap suara marah dari binatang iblis abadi Tapi selama kamu membantuku Aku bisa membawamu keluar dari sini Ucap Xiaoyan ekspresi serius muncul di wajahnya Berhenti berbicara omong kosong Setelah memasuki 33 dunia Bahkan kamu sendiri tidak akan bisa pergi Ucap binatang iblis abadi Aku tidak pernah bermain-main dengan kata-kataku Jawab saja pertanyaanku Jika aku bisa membawamu keluar dari sini Apakah kamu bersedia membantuku? Ucap Xiaoyan Sementara itu energi kekerasan di merdiannya menjadi semakin intens Ini akan sangat tidak menguntungkan bagi Xiaoyan jika dia terus menundanya Binatang iblis abadi tidak menjawab Tetapi dia mengangkat kepalanya untuk memandang Xiaoyan Seolah-olah dia ingin mengunci pergerakan dari Xiaoyan Tahanan roh Ucap Xiaoyan menarik tahanan roh dari lengan jubahnya Bangunlah dasar pemalas Ucap Xiaoyan menampar kepala tahanan roh terus-menerus Hei 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 Aku sudah bangun Dan berhentilah memukulku Kalau tidak akulah yang akan membuatmu tertidur selamanya Ucap tahanan roh dengan suara marah Saat tahanan roh muncul Pupil mata binatang iblis tiba-tiba menyusut Tahanan roh Ucap binatang iblis abadi secara tiba-tiba Tahanan roh yang mendengar suara itu juga melihat ke arah binatang iblis abadi Hah? Shouju? Apa yang kau lakukan di sini? Ucap tahanan roh Xiaoyan melihat kedua sisi dan dia tidak menyangka bahwa mereka saling mengenal Akulah yang harus bertanya Kenapa kamu memasuki tempat ini? Apakah kamu bosan hidup? Ucap binatang iblis abadi yang bernama Shouju merasa sedikit tidak percaya Hei Kamu mengatakan sesuatu yang membuat frustrasi Bukankah kamu juga mati? Ucap tahanan roh dengan marah Karena kalian saling kenal Bisakah senior membantuku? Ucap Xiaoyan kepada Xiaoyan Mendengar ini Xiaoyan segera bergerak ke arah Xiaoyan Dengan cahaya guntur bergedip di tanduknya Jika kamu terus serakah seperti ini Kamu tidak akan memiliki harapan untuk mencapai keabadian kaisar dalam hidupmu Ucap Xiaoyan Xiaoyan tersenyum kecut Dia mengerti apa yang dimaksud dari kata-kata itu Dia memang terlalu serakah Xiaoyan baru saja menerobos ke tahap akhir dari Dewa Bintang Delapan Sebelum sumber doginya stabil dia sudah menelan nektar dewa lagi Sehingga peningkatan berkelanjutan itu membawa jenis masalah seperti ini Pada saat ini tahanan roh segera mengelak ke sisi yang jauh Ini karena dia takut terpengaruh oleh cahaya guntur Cahaya guntur langsung menembus tubuh Xiaoyan Hanya dengan cara ini fondasi doki Xiaoyan yang gelisah dapat distabilkan Akan tetapi cara ini juga sangat menyakitkan bagi Xiaoyan Tubuh Xiaoyan berlumuran darah Guntur dari Xiaoju tidak hanya menekan kegelisahan doki di dalam merdiannya Tetapi guntur itu juga meningkatkan kekuatan fisik Xiaoyan Untungnya kekuatan cahaya guntur Xiaoyan digendalikan pada level yang relatif rendah Sehingga tidak akan membunuh Xiaoyan secara langsung Sementara Xiaoyan sedang berlatih Kedua kenalan lama itu saling memadang dan berbicara Mengapa kamu mengikuti orang yang begitu lemah? Tanya Xiaoyan menatap tahanan roh Adapun Xiaoyan yang menutup matanya Dia juga mendengar percakapan ini dengan senyum kecut Saat ini dia memang hanyalah seekor semut yang bahkan belum mencapai keabadian kaisar Hahaha Xiaoju aku suka dengan keterusteranganmu itu Ucap tahanan roh sambil tertawa terbahak-bahak Tetapi tawanya tiba-tiba berhenti karena merasakan hawa dingin dari Xiaoyan Apakah kamu tidak mengenalnya? Ucap tahanan roh kepada Xiaoju Xiaoju memandang Xiaoyan lalu menggelengkan kepalanya yang besar Apakah kamu lupa jejak di antara kedua alisnya? Ucap tahanan roh Xiaoju memandang Xiaoyan lagi dan melihat jejak samar di antara alis Xiaoyan Setelah Xiaoju dengan jelas melihat jejak di antara alis Xiaoyan Sontak sosok besarnya bergetar secara tiba-tiba Ini dia sebenarnya yang mulia si Sun? Teriak terkejut Xiaoju Hei awalnya aku pikir kamu tidak takut padanya Ucap tahanan roh mencibir ketika melihat perubahan sikap dari Xiaoju Tidak dia tidak mungkin si Sun Ucap Xiaoju setelah memandang Xiaoyan dengan hati-hati Lagi pula di dalam ingatannya Si Sun tidak mungkin bertindak seperti ini Ketakutan di hati Xiaojun perlahan-lahan mulai menghilang saat melihat Xiaoyan Auranya lebih mirip seperti yang mulia Suzang Bukan yang mulia Si Sun Gumam Xiaoju Jelas untuk semua makhluk yang telah bertahan dari zaman kuno Masih memiliki kekaguman penuh pada dua legendaris itu Di era ini kekuatan binatang iblis abadi memang kuat Tetapi jika ditempatkan di depan Susang dan Si Sun Tidak ada perbandingan sama sekali Luar biasa Luar biasa Xiaoju kamu telah menjadi pintar Ucap tahanan roh memandang binatang iblis itu Xiaoju mengabaikan tahanan roh Dia masih menatap Xiaoyan dengan aneh Tidak peduli apakah Xiaoyan adalah Si Sun atau Susang Tidak mungkin baginya untuk mengeluarkan aura yang begitu lemah Aura yang terpancar dari tubuh Xiaoyan hanya berada di tingkat Dewa Dou Sedangkan untuk Susang dan Si Sun hanya dengan melihatnya saja akan membuat seseorang bergetar Tapi aura yang dipancarkan oleh Xiaoyan di depannya membuat Xiaoju merasa aneh Seseorang yang bahkan tidak bisa menstabilkan fondasi doginya Bagaimana bisa menjadi Susang atau Si Sun Jika hanya mengandalkan jejak di antara alisnya Dia tidak akan pernah percaya bahwa Xiaoyan akan menjadi salah satu dari keduanya Namun tahanan roh sudah mengatakannya Tidak mungkin bagi tahanan roh untuk menipunya Setelah berpikir sejenak Ekspresi Xiaoju masih dipenuhi dengan keraguan Melihat ini tahanan roh tidak bisa untuk tidak berkata Baru saja aku memuji-mu karena pintar Tapi kamu masih tidak bisa menyimpulkan Dia adalah reinkarnasi dari yang mulia Susang Ucap tahanan roh Reinkarnasi? Jadi begitu tidak heran kekuatannya sangat lemah Ucap Xiaoju akhirnya sadar mengapa kekuatan orang di depannya masih sangat lemah Sedangkan Xiaoyan yang menutup matanya Dia merasa sedikit tidak enak ketika mendengar evaluasi dari Xiaoju Jika itu di masa lalu Dan kamu berani berbicara seperti ini Aku mungkin akan bersumpah untuk memujimu siang dan malam Ucap tahanan roh Apa yang perlu ditakutkan dari seorang reinkarnasi Lagipula yang menentukan semuanya adalah kekuatan Ucap Xiaoju Sungguh aku menyarankanmu untuk menarik kembali kata-katamu Kalau tidak kamu akan menyesal Ucap tahanan roh Meskipun tahanan roh biasanya melecehkan Xiaoyan Tetapi dia masih membela Xiaoyan Xiaoju saat ini tidak ingin berbicara lebih banyak Tetapi dia mengubah topik pembicaraan Lupakan saja Mengapa kamu mengikutinya Tanya Xiaoju Mendengar ini tahanan roh menengus dua kali Kamu tahu aku menghargai cinta dan kebenaran Susang memperlakukanku dengan sangat baik di masa lalu Dan sudah wajar jika aku ingin melindungi reinkarnasinya Ucap tahanan roh Itu tidak benar Bukankah kamu berteriak ingin membunuhnya di awal Sekarang kesempatan yang sempurna Kurasa dia tidak punya cara untuk menahanmu kan Ucap Xiaoju sambil tersenyum sinis Tutup mulutmu binatang bodoh Aku bukan orang berpikiran sempit sepertimu Apa yang kamu tahu tentangku Lihat wajahmu seperti kotoran anjing Ucap tahanan roh langsung marah Mendengar kata-kata tajam dari tahanan roh Xiaoju juga menjadi marah Dia tiba-tiba membuka mulutnya Dan seberkas cahaya biru melonjak ke arah tahanan roh dengan sangat cepat Namun tahanan roh dengan sikap menghindari serangan yang diluncurkan oleh Xiaoju Sialan Kamu adalah binatang yang penuh kebencian Jika kamu tidak bisa membalas kata-kataku Tidak perlu bagimu menyerangku Sepertinya kamu sudah lama tidak diberi pelajaran oleh paman ini Jadi aku akan memberitahumu hari ini Tidak peduli sudah berapa lama berlalu Pamanmu masih tetap pamanmu Ucap tahanan roh Begitu tahanan roh selesai berbicara Formasi besar muncul di udara Dengan ini sudah lebih dari cukup untuk menekanmu Ucap tahanan roh Dia secara langsung mengendalikan formasi dari dunia 33 dunia untuk menekan Xiaoju Namun sebelum formasi besar menjebak Xiaoju Tiba-tiba saja suara Xiaojan terdengar Tahanan roh jangan kasar Ucap Xiaojan Pada saat ini Xiaojan yang matanya masih tertutup Memarahi tahanan roh Mulut tahanan roh mengerang Seperti seekor anjing yang diinjak ekornya Kemarahan Xiaojan memancarkan aura yang tidak hanya menakuti tahanan roh Tetapi bahkan tubuh Xiaoju pun terkejut Ini karena aura yang mendominasi persis sama dengan dua pria dalam ingatannya Dalam sekejap keduanya berhenti berkelahi Sementara suasananya mulai tegang Xiaojan tiba-tiba berkata dengan lembut lagi Senior serang aku dengan gunturmu Ucap Xiaojan Setelah Xiaoju tertegun sejenak Dia kembali memancarkan guntur ke arah Xiaojan Senior omong kosong apa ini Tuhan kejam Aku jauh lebih tinggi dalam hal senioritas daripada binatang busuk ini Kau memanggilku tahanan roh Lalu kau memanggilnya senior Ucap tahanan roh merasa tidak senang Dan dia merasa bahwa statusnya turun ke level terendah Kamu adalah reinkarnasi dan yang mulia susang Dengan statusmu kamu tidak bisa memperlakukan kami secara berbeda Panggil saja dia Xiaoju bodoh Ucap tahanan roh melompat-lompat Seolah-olah dia telah sangat dihina di dalam hatinya Adapun Xiaojan dia tidak repot-repot memperhatikan tahanan roh Saat ini kultivasi adalah hal yang paling penting baginya Setelah beberapa saat tubuh Xiaojan mulai dilukai oleh guntur-guntur itu Tetapi Xiaojan menunjukkan senyum di wajahnya Dan sesaat kemudian aura yang lebih kuat menyebar dari tubuhnya 400 juta fondasi doki Kini puncak Dewa Bintang Delapan sudah terkendalikan Gumam Xiaojan tiba-tiba membuka matanya Bahkan peningkatan di tubuhnya masih belum berhenti Xiaojan menarik nafas dalam-dalam Dan menggunakan energi kekerasan itu untuk menyembuhkan luka di tubuhnya Dengan peningkatan kekuatan Xiaojan Terutama setelah menembus Dewa Bintang Delapan Kegelisahan doki di merdiannya menunjukkan tanda-tanda stabil Seiring dengan hilangnya energi kekerasan Dengan restu dari merdian gandanya Maka fondasi doki Xiaojan dapat meledak menjadi dua kali lipat hingga 800 juta Dengan kata lain Xiaojan sebanding dengan Dewa Bintang 9 Tentu saja ini bukan batas penuh dari Xiaojan Dengan restu dari api iblis seharusnya tidak masalah bagi Xiaojan Untuk menampung 1 miliar fondasi doki Itu adalah jumlah yang sangat besar Yang bahkan tidak bisa dibayangkan Xiaojan Selain itu Xiaojan masih memiliki avatar Yuan Shen dan avatar pemakan jiwa Dengan semua modal ini Dia tidak tahu apakah dia sudah memiliki kualifikasi untuk membunuh suci Namun Xiaojan tahu Bahwa musuh yang akan dia hadapi Pasti jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan Oleh karena itu masih terlalu dini bagi Xiaojan untuk berpuas diri Sekarang menerobos Dewa Bintang 9 Harus menjadi hal utama Gumam Xiaojan lagi Dan film pun berakhir Terima kasih ya yang sudah nonton Noba sampai akhir Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa